Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Kembali lagi bertemu dengan saya, Kang Hidu Pada hari minggu ini, di siang ini Saya akan membahas seputar dunia kele Tentang aktivitas perwujudan kodam rom, khori, ataupun jin Begitu juga tentang perbedaan-perbedaan dari alam nyata dan alam baik Apa perbedaan alam nyata dan alam baik Menurut spiritual itu? Gimana? Ya, kalau menurut spiritual, kalau di alam nyata itu Sebenarnya hanyalah ada beberapa sosok yang murni wujud Kemudian ada juga yang wujudnya karena dipanggil Kalau untuk di alam goib, itu sangat banyak Karena di sana memiliki beberapa dimensi dan gajan-gajan gaib Nah, seperti apa mas aktivitas di alam gaib itu? Kalau di alam gaib, menurut saya dari penerawangan ataupun dari penglihatan batin Sebenarnya kalau di alam gaib itu apa ya Ada banyak pasar-pasar, lalu banyak juga tentang rumah-rumah gaib Kemudian ada juga uang gaib Dan di sana juga sangatlah banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang tidak dengan mudah kita lihat tanpa spiritual dari yang kita punya Itu untuk melihat kampung gaib atau peracaan gaib itu apa ada metode spiritualnya? Ya, tentunya harus sudah diwajibkan pasti ada beberapa terakhatan atau ritual-ritual untuk bisa membuka mata batinnya Supaya bisa lebih melihat alam gaibnya, gerbang gaibnya Karena kalau tanpa ritual yang khusus, kita pun tidak bisa melihat sosok-sosok yang ada di sana Apalagi melihat letak di mana gerbang gaibnya, di mana letak sapnya, lalu seperti apa perwujudannya Jadi untuk setiap orang itu pasti harus melakukan beberapa perangatan khusus Untuk makhluk gaib yang muncul atau yang menapakan diri pada manusia itu Itu apa juga melakukan ritual-ritual juga? Untuk yang gaib, apa ya, untuk perwujudan secara langsung Biasanya itu berasal dari jin muslim itu bisa Dan itu kadang tidak harus dilihat oleh orang yang mempunyai talenta spiritual Ataupun tidak, sebenarnya orang biasa pun kalau memang punya kemampuan pasti bisa Seperti penampakan yang, saya kan belum bukakan mata batinnya mas Ya, itu dia itu tiba-tiba muncul di depan saya Dan itu nyata, nah itu gimana mas menurut anda? Apakah dia itu benar saking besarnya energi, lalu bisa wujud di alam nyata? Apa untuk gimana? Kalau untuk itu, kemungkinan kalau untuk mata batinnya Mungkin harus melakukan beberapa olah rosa ataupun pengelolaan Supaya bisa semakin lebih bekal Dan kalau untuk perwujudan dan penampakan yang dilihat dari sudut bayangan Dan biasanya itu hanyalah tipu daya dari bahasa gaib Cuma kita hanya bisa merasakan energi kedatangannya Melalui itu kita bisa men-flashback setiap perwujudannya Seumpama saya berniat untuk membuka mata batin Memperdalam Tata cara dan tutorialnya gimana mas? Ya, kalau untuk membuka mata batin Biasanya bagi spiritual itu bisa untuk dibuka secara langsung Kalau memang hati pikirannya itu bersih Insya Allah itu bisa langsung melihat Namun kebanyakan, apa ya Ada juga yang dibuka secara langsung itu belum bisa melihat Kadang itu menjadi salah satu pertanyaan Kenapa pada saat saya dibukakan mata batin Saya kok masih belum bisa melihat perwujudannya Berarti seseorang itu perlu melakukan beberapa mediasi atau ritualan khusus Dengan laku? Dengan laku Apa ya Kalau untuk melakukan mediasi itu Beberapa ritual itu sebenarnya dengan laku berpuasa itu bisa menyendiri di tempat-tempat yang Wingit Wingit atau agar yang berenergi besar itu bisa dilakukan Berarti pada intinya setiap manusia bisa untuk membuka mata batinnya ya mas? Iya, sebenarnya semarang bisa Seperti Anda Bicarakan untuk uang goib Terus Mas goib Atau barang-barang goib lainnya itu Apa bisa diwujudkan mas? Iya Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan yang datang Ke saya Mengenai uang goib Ataupun Sejenis emas-emas goib Apakah bisa ditarik? Apakah bisa diwujud? Kalau dari pengalaman saya Memang itu Ada di alam goib Maupun di alam nyata Sentang Kalau alam nyata namanya mencuri Iya Kalau goib Jadi Gimana ya Namanya Uang goib itu kan hanya bisa digunakan oleh bangsa gaib Kalaupun mau wujud Berarti itu bukan hak untuk kita Nah itu untuk pesugian-pesugian itu kan Ada yang menggunakan uang goib sama emas Itu beneran ada atau tidak? Ya Kalau menurut saya Membicarakan Soal pesugian Terutama dari Apa ya Dari Pesugian itu Menggunakan uang goib Dan lain-lain Sebenarnya itu Tidak benar Ya Sebenarnya Kalau orang Dari pesugian Itu pasti Berawal dari beberapa Sajen Dan perseratan Namun Kalau untuk yang menggunakan uang goib Selama perjalanan saya Saya belum pernah menemukan Hal yang seperti itu Artinya nanti Bisa dibuktikan ya mas Ya Dalam arti Misalkan Dengan istilah Penarikan barang Nanti Masih bisa buktikan itu ya Ya Insya Allah Nanti kita bisa buktikan Kalau Jaman dahulu Waktu kurang kan Ada yang menggunakan Senjata kris Dan itu kan Sudah Kemurnya Hilang Atau Tidak tahu kemana Itu apa Bisa Diwujudkan kembali Atau Tidak bisa Ya kalau untuk Busaka Sebenarnya Bisa Untuk diwujudkan kembali Asalkan Pemegang dan pemiliknya Pemberikan kepada kita Itu pasti Sudah bisa diwujudkan Namun kalau mereka bilang Jangan Itu sudah Pasti Tidak akan bisa Untuk Kita wujudkan Walaupun dipaksa itu Tidak bisa ya mas Iya Walaupun dipaksa itu Bisa Semakin kita memaksa Itu akan Semakin beresiko Untuk kita juga Untuk Kalau Busaka Busaka itu Apa ada Kodamnya sendiri mas Kalau untuk Busaka Sebenarnya Ada Semua Busaka sebenarnya Ada Kodam-kodamnya Namun juga ada yang tidak Kalau untuk Yang berkodam Biasanya bersifat Pada saat Larukan energi itu Mengeluarkan Kodam asap Ataupun Terasa panas Itu adalah salah satu Kelujudan Busaka Membeli kodam Namun Kalau kita melihat Dan merasakan Energinya Kosong Berarti Busaka itu Hanya sebatas Kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih